Profesor Dr. Insinyur Data Dewi Purwantini MS Beliau lahir di Yogyakarta, tepatnya di pojok Betengkulon atau Suryaten pada tanggal 31 Oktober 1959 dari pasangan Bapak Dr. Andes Haji Jarwoto Aminoto dan Ibu Hajah Siti Amina merupakan putra-putri pertama dari lima bersaudara Bapak dan Ibu Jarwoto mengajarkan dan mendidik putra-putrinya untuk hidup dalam kesederhanaan, kebersamaan, saling mengasihi, menyayangi, menghormati dan mandiri sehingga menghantarkan putrinya mencapai jenjang akademik tertinggi yaitu menjadi guru besar Jenjang pendidikan mulai dari TK sampai Sarjana ditempuh di kota Purwokerto yaitu di TK Aisyah I, di SD Al-Irsyad lulus pada tahun 1971 dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Purwokerto sampai 1974 Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 lulus pada tahun 1977 Pada tahun 1978 diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan Unsud dan lulus menjadi sarjana pada tahun 1983 Pada tahun 1989 diterima menjadi mahasiswa magister pada program studi ilmu-ilmu peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 1992 Studi doktoral dilaksanakan sejak tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013 pada program studi ilmu-ilmu peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Pada tanggal 13 September 1985 Insinyur Data Dewi Purwantini menikah dengan Insinyur R. Singgi Sugeng Santosa dan dikaruniai 3 orang putra-putri yaitu Arif Prashadi Santosa, Arini Dewi Setiawati, dan Aditya Trisna Agung Santosa Saat ini telah dikaruniai 2 orang cucu yang cantik-cantik 38 tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Maret 1984 Insinyur Data Dewi Purwantini diterima menjadi CPNS di Universitas Jenderal Sudirman ditempatkan di Fakultas Peternakan Unsud dan lulus menjadi PNS setelah melaksanakan prajabatan pada tahun 1985 dan ditempatkan di Laboratorium Pemulihaan Ternak Terapan sampai sekarang Tugas pokok sebagai dosen dilaksanakan dengan pengajaran dan pembimbingan dari jenjang ahli media sampai doktoral dan pembuatan buku ajar pada bidang ilmu yang diampu Penelitian di bidang pemulihaan ternak sudah dilakukan sejak beliau menjadi mahasiswa S1 sampai saat ini dengan komoditi ternak yang beragam Sejak tahun 2000 mulai menekuni penelitian tentang biomolekuler pada itik lokal yang pertama kali diseminasikan pada seminar internasional di Hamburg dan Berlin Jerman pada tahun 2002 tepatnya pada bulan September dan Oktober Hasil penelitian multi-year yang didanai dari dikti maupun BLU Unsud antara lain skim hibah bersaing, hibah doktor, hibah kompetensi, dan penelitian terapan BLU Unsud telah diseminasikan dan dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional pengabdian masyarakat yang telah dilakukan meliputi teknologi pembibitan pada ternak etik lokal penerapan kalender reproduksi pada kambing, usaha peningkatan mutu genetik pada kambing, dan lain-lain Sejak tahun 2018 sampai saat ini mendapat tugas sebagai tim konselor pembimbingan dan konseling Unsud Pada Januari 2020 ditunjuk sebagai koordinator atau ketua BK Unsud Moto hidup Profesor Dr. Insinyur Datadewi Purwantini MS adalah Ikhlas dan istiqomah dalam mengabdi dan berjuang dengan mengharap Ridho Allah SWT semata demi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat Purwokerto 29 Maret 2022 Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Terima kasih.